Badan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo Sandi menepis klaim tentang kuih kohon yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tak pernah meleset. Juru bicara BPN, Pimpin Sopyan menegaskan trak rekod kuih kohon lembaga survei tidak selamanya mulus. Sebab pada kenyataannya, ada juga kekeliruan yang pernah mereka lakukan. Saya dapat data bahwa 11 November 2008, bahwa tiga lembaga survei meleset di kasus Pilguk Jawa Timur, ungkapnya dalam diskusi bertajuk, Pemilu Serentak Yang Menghentak, di Kawasa Jakarta Pusat, Sabtu 20 April. Ketiga lembaga itu kata dia diantaranya adalah LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan Lingkaran Survei Nasional. Yang mana masing-masing dari kuih kohon mereka menunjukkan, bahwa pemenang dari Pilguk Jatim saat itu adalah pasangan Kofi Fahmud Jionno. Tapi hasil Keput menunjukkan, bahwa yang menang adalah Soekarwo dan Saipullah Yusuf. Jadi memang meskipun di margin of error, saya harus katakan, bahwa memang yang diumumkan oleh lembaga survei yaitu Bukovipah yang menang, ungkasnya.